Intro Pemerintah Kabupaten Moro Jambi terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan pabrik dengan meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah seperti dalam kegiatan yang diadakan pada kamis pagi di Hotel Wiltop Jambi. Wakil Bupati Moro Jambi Bambang Bayu Susenu menyambut baik atas kedatangan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Bernard A. Silitonga. Dikatakannya pemerintah Kabupaten Jambi menyambut baik atas kedatangan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional itu. Ia juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena telah memberi kepercayaan dan menetapkan Kabupaten Moro Jambi sebagai lokasi kunjungannya. Lebih lanjut Wakil Bupati mengungkapkan harapannya agar Sekjen Dewan Ketahanan Nasional dapat membantu memfasilitasi dan memotivasi dalam memajukan masyarakat Kabupaten Moro Jambi ke depan. Hal ini mendapat tanggapan baik dari Ketua Sekjen Dewan Ketahanan Nasional. Ia mengatakan bahwa setiap unsur dan semua pihak telah berjalan dengan baik. Hanya tinggal evaluasi bersama untuk ke depannya. Ketua Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Sudah hadir di Kabupaten Moro Jambi yang jelas bahwa ada beberapa rumusan-rumusan yang beliau bawa nanti kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya pada hari ini kita juga sama-sama merasa bahwa desa ini menjadi tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan tentu membangun mulai dari desa, tentu perlu semua pihak stakeholder untuk dapat melakukan hal yang terbaik sehingga desa itu bisa mampu dan sejahtera hari ini di dalam proses... Selain itu untuk pelayanan yang ada hanya tinggal meningkatkan saja. Baik dari PT Pelindo yaitu pelayanan pada pelabuhan, dan untuk pemerintah Kabupaten Moro Jambi sebagai pendamping dalam meningkatkan pelayanan. Agar tercapai program, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten. Pelabuhan inovasi-inovasi dalam menanggap penyempurnaan ini. 30 persen dalam desa itu diberikan kepada masyarakat dan proyek pada cara yang lebih itu lebih mengarah hanya ditangkap oleh para kontraktor yang banyak. Jadi pengembangannya adalah sebuah kola penggunaan dana desa tunai. Sekjen Dewan Ketahanan Nasional tersebut juga mengaku hanya sebagai fasilitator dan mediator untuk meningkatkan kualitas SDM di desa, apalagi terkait dana desa. Acara ini juga ditutup dengan penyerahan pelakat dan foto bersama. Dari Jambi, Jeki Santoso Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!